Intro Media Pembelajaran Multi Keaksaraan E. Sipati Berbasis Budaya Jawa Sunotra Acara Tepung Tawar Apa itu Media Pembelajaran Multi Keaksaraan E. Sipati Media Pembelajaran yang memanfaatkan perangkat aplikasi animasi komputer animasi papan putih yang dibelajarkan kepada peserta didik keaksaraan lanjutan dengan teknik belajar berbentuk alat dan jaringan komunikasi Mari Belajar Membaca dan Menulis Tepung Tawar adalah salah satu prosesi dalam acara adat Melayu yang biasanya dilakukan pada acara pernikahan, sunatan, menabalkan nama, menyambut jemaah haji, syukuran, menyambut tamu agung, dan lainnya Acara Tepung Tawar sudah dipakai oleh adat lainnya seperti adat Jawa Tepung Tawar mempunyai arti doa buat yang ditepung tawari Coba dibaca lagi tulisan di atas Bagaimana? Apa sudah dibaca dan dipahami pengertiannya? Kalau sudah, mari kita lanjut ke tujuan Tepung Tawar Tujuan Tepung Tawar adalah untuk mengharapkan berkat dan keselamatan kepada orang yang ditepung tawari Sesuai dengan makna-makna yang terkandung di dalam upacara adat Tepung Tawar Selain itu, untuk melestarikan budaya dan tradisi agar tidak hilang dari perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta seni atau e-text yang terjadi saat ini Apakah sudah jelas tujuannya? Jika belum, ulangi lagi Dan bila sudah, mari kita lanjut ke bahan-bahan Tepung Tawar Bahan yang disiapkan disesuaikan dengan banyaknya keluarga atau berapa jumlah keluarga yang akan memberikan doa kepada yang ditepung tawar Bahan-bahan acara Tepung Tawar tersebut beserta maknanya adalah 1. Beras putih, bermakna kesuburan hidup 2. Beras kuning, bermakna kemeliaan dan kesungguhan 3. Bunga rampai, bermakna persatuan dan keharuman nama 4. Tepung beras atau bedak dingin, bermakna kebersihan hati 5. Air, bermakna kejernihan hidup 6. Bertih, bermakna berkembang keturunan dan kebaikan 7. Irisan limau mungkur, bermakna membersihkan 8. Daun si dingin-dingin, bermakna supaya yang ditepung tawari telah selalu aman tentram peri kehidupannya Mari belajar membuat dan menulis kalimat Tepung tawar bagi saya Di daerah saya sering ada acara tepung tawar Acara tepung tawar dilakukan di berbagai kegiatan Pada acara nikahan, acara tepung tawar pasti dilakukan Saya juga pernah mengikuti acara tepung tawar Hati saya terharu saat akan melakukan tepung tawar Acara tepung tawar sederhana tapi banyak maknanya Masyarakat Jawa Sumatera selalu membuat acara ini Ini kalimat dalam satu paragraf Anda juga diharapkan dapat membuat dan menuliskan dengan kalimat sendiri Mari berhitung pecahan 1 per 4 kg beras putih ditambah setengah kg beras putih Sama dengan titik-titik kg beras putih 1 per 4 ditambah 1 per 5 sama dengan titik-titik 5 per 20 ditambah 4 per 20 sama dengan 9 per 20 1 per 8 ditambah 1 per 20 sama dengan titik-titik 1 per 8 ditambah 1 per 5 gram beras putih 5 per 5 dikurang 1 per 4 sama dengan titik-titik 5 per 40 ditambah 8 per 40 dikurang 10 per 40 sama dengan 13 per 40 dikurang 10 per 40 Pembilang penyebut Disambahkan penyebutnya Bagaimana hitungan ini? Bagaimana hitungan ini? Apa sudah bisa dipahami? Nah, untuk lebih mudahnya, coba kita perhatikan hitungan berikut 1 per 5 gram beras putih ditambah 1 per 6 gram beras putih Dikurang 1 per 3 gram beras putih Sama dengan titik-titik gram beras putih 1 per 5 ditambah 1 per 6 dikurang 1 per 3 sama dengan 6 per 30 ditambah 5 per 30 dikurang 10 per 30 sama dengan 11 per 30 dikurang 10 per 30 sama dengan 1 per 30 Pembilang penyebut Disambahkan penyebutnya Mari belajar hitungan waktu Dalam sehari terdiri dari 24 jam Dan dalam 60 menit disebut 1 jam Selanjutnya, dalam 1 menit terdiri dari 60 detik Waktu ini sudah menjadi kesepakatan dunia Contoh Jingga pergi ke rumah paman dengan sebuah mobil Dari rumah, Jingga berangkat pukul 12.30 Dan sampai di rumah paman pukul 13.00 Berapa lama perjalanan yang ditempuh jingga sampai ke rumah paman 13.00 dikurang 12.30 sama dengan 30 menit atau 0,5 jam Mari belajar mengenal bangun datar sederhana 1. Persegi Persegi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut Mempunyai 4 sisi yang sama panjang Mempunyai 4 sudut siku-siku 2. Persegi panjang Persegi panjang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut Mempunyai 4 sisi 2 sisi yang berhadapan sama panjang Mempunyai 4 sudut siku-siku 3. Segitiga sama sisi Segitiga sama sisi Mempunyai sifat-sifat sebagai berikut Mempunyai 3 sisi yang sama panjang Mempunyai 3 sudut yang sama besar 4. Segitiga sama kaki Segitiga sama kaki Mempunyai sifat-sifat sebagai berikut Mempunyai 2 sisi yang sama panjang Mempunyai 2 sudut yang sama besar 5. Segitiga siku-siku Segitiga siku-siku mempunyai sifat-sifat sebagai berikut Mempunyai satu sudut siku-siku 6. Trapezium Trapezium mempunyai sifat-sifat sebagai berikut Memiliki empat sisi, dua sisi diantaranya sejajar Memiliki empat sudut 7. Jajar genjang Jajar genjang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang Sudut yang berhadapan sama besar 8. Belah ketupat Belah ketupat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut Memiliki empat sisi sama panjang Memiliki empat sudut, dua sudut yang berhadapan sama besar Memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus 9. Layang-layang Layang-layang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut Memiliki empat sisi, dua sisi sama panjang Memiliki empat sudut, sepasang sudut berhadapan sama besar Memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus Mari menghitung panjang KM sama dengan kilometer KM sama dengan hektometer DAM sama dengan dekameter M sama dengan meter DM sama dengan desimeter CM sama dengan sentimeter MM sama dengan milimeter Setiap turun satu tangga dikali 10 Jika naik satu tangga dibagi 10 Contoh 1 meter sama dengan titik-titik sentimeter Dari meter turun ke sentimeter Turun dua tangga berarti dikali 100 Jadi 1 meter sama dengan 1 dikali 100 Sama dengan 100 cm 100 cm sama dengan titik-titik desimeter Dari sentimeter naik ke desimeter Naik satu tangga berarti dibagi 10 Jadi 100 cm sama dengan 100 Dibagi 10 Sama dengan 10 desimeter Mari menghitung berat KG sama dengan HG sama dengan hektogram DAG sama dengan dekagram GR sama dengan gram DG sama dengan desigram CG sama dengan sentigram NG sama dengan miligram Setiap turun satu tangga dikali 10 Jika naik satu tangga dibagi 10 Contoh 1 kg sama dengan titik-titik gram Dari kilogram turun ke gram Turun tiga tangga berarti dikali seribu Jadi 1 kg sama dengan 1 dikali seribu Sama dengan Seribu gram 100 desigram sama dengan titik-titik gram Dari desigram naik ke gram Dari desigram naik ke gram Naik satu tangga berarti dibagi 10 Jadi 100 desigram sama dengan 100 dibagi 10 Sama dengan 10 gram Tepung tawar dilakukan untuk mengikhlaskan semua kegiatan Atau segalanya menjadi tawar Tak ada lagi yang tidak suka Tidak enak Apapun namanya Upacara tepung tawar ini Menyertai berbagai peristiwa penting dalam masyarakat Seperti kelahiran Perkawinan Pindah rumah Pembukaan lahan baru Dan sebagainya Dalam perkawinan misalnya Tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu Bagi kesejahteraan kedua pengantin Disamping sebagai penolakan terhadap bala dan gangguan Dengan menyiramkan tepung tawar ini Diharapkan keadaan orang yang kena tepung ini menjadi tawar Tidak terjadi apa-apa yang dapat mendatangkan malapetaka Mari belajar membuat tabel Dibeli bahan-bahan untuk tepung tawar sebagai berikut Yang pertama Beras putih 350 gram Yang kedua Beras kuning 475 gram Yang ketiga Bunga rampai 500 gram Yang keempat Tepung beras 200 gram Yang kelima Bertih 625 gram Buat tabel dari data di atas Dan hitung berat ke berat Keseluruhan bahan-bahan di atas Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa berat keseluruhan bahan-bahan tersebut adalah 2150 gram Apakah sudah bisa membuat tabel? Mari kita lihat contoh lainnya Untuk acara pernikahan Yanti dan Santoso Ada 40 orang yang akan melakukan tepung tawar Maka kita butuh bahan-bahan 1. Beras putih 450 gram 2. Beras kuning 500 gram 3. Bunga rampai 550 gram 4. Tepung beras 325 gram 5. Bertih 425 gram Sekarang mari kita susun tabelnya Lakukan seperti sebelumnya Tata cara dalam melakukan tepung tawar Untuk tiap daerah berbeda Begitu juga dalam sebutannya beraneka ragam Antara lain Tepuk tepung tawar Tepung tawar Menepung tawari Cara melakukan tepung tawar Yang pertama Orang yang hendak ditepung tawari Didudukkan pada tempat khusus Di atas kedua pahaknya Diletakkan kain panjang Untuk menjaga kemungkinan tidak kotor Atau basah oleh air tepung tawar Yang kedua Usapkan daun si dingin dingin yang dicampur dengan air irisan limau mungkur pada tangan Bahu kiri dan kanan Kepala dan pangkuan dengan niat dan doa Yang ketiga Ambil serba sedikit beras putih Beras kuning Berti Bunga rampai Lalu taburkan pada yang ditepung tawari Pada waktu menabur Membaca doa dalam hati Supaya Allah melimpahkan karunia Dan rahmat bagi yang ditepung tawari Dan sekalian yang hadir Empat Ambil sedikit bedak dingin Oleskan pada telapak tangan Seraya berdoa Agar dijauhkan dari bencana Semoga dapat dikabulkan 5. Yang ditepung tawari Mengangkat tangan Memberi salam sembah kepada yang menepung tawari Coba perhatikan video tata cara tepung tawar berikut ini Sampai jumpa Bila bapak ibu Tidak dapat menyesuaikan Ucapan sebagai penutur adat Dengan bahasa Jawa Sumatera Dan dilanjutkan dengan bahasa Indonesia Seperti contoh di video tersebut Maka hubungi narasumber Untuk membantu kesulitan tersebut Dan jangan ragu bapak ibu Pasti bisa melakukannya Urutan dalam tepung tawar Yang pertama keluarga terdekat yang dituakan Yang kedua ulama Yang ketiga pejabat pemerintahan tempat Yang keempat orang yang patut dan layak oleh keluarga belah pihak Yang kelima pemangku adat Mari belajar dari pecahan Diubah ke desimal dan persen Dalam acara tersebut tawar Ada 50 orang yang akan menyempung tawari Tengah dari jumlah total adalah keluarga terdekat Berapa persen jumlah keluarga terdekat tersebut Kemudian ubah dalam bentuk desimal Mengubah pecahan ke desimal Dapat dilakukan dengan cara Membagi jalan ke bawah 1 per 2 sama dengan titik-titik 1 dibagi 2 Tambahkan 0 di belakang angka 1 Sama dengan 0, Kemudian 10 dibagi 2 Hasilnya adalah 5 Maka 1 per 2 sama dengan 0,5 Contoh lainnya Dalam sebuah taman kanak-kanak Ada 3 kelas Ada 15 siswa dalam 1 kelas Setiap kelas terdiri dari 1 per 5 siswa perempuan Dan sisanya siswa laki-laki Berapa banyak siswa laki-laki di TK tersebut? Kemudian ubah ke dalam bentuk desimal Mengubah pecahan ke desimal Dapat dilakukan dengan cara Membagi jalan ke bawah 1 per 5 sama dengan 1 per 5 dikali 100% Sama dengan 20% 1 per 5 sama dengan 1 dibagi 5 Tambahkan 0 di belakang angka 1 Sama dengan 0, Kemudian 10 dibagi 5 Hasilnya adalah 2 Maka 1 per 5 Sama dengan 0,2 Mari belajar Membuat brosur Bacalah seluruh yang ditulis pada brosur berikut Contoh Menulis kembali isi brosur di atas 1 Hadirilah tablik akbar islamiah 2 Acara dilaksanakan pada hari ahad Tanggal 22 April 2012 3 Tablik akbar dilaksanakan di Jalan Bongas nomor 1A Panorama Samping Stadion Persiba 4 Cerama akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abullah Taslim M.A 5 Tema yang akan disampaikan Adalah Perbedaan antara Nasehat Dan celaan Anda diminta Untuk menuliskan 5 kalimat sendiri Yang berhubungan dengan Isi brosur di atas Bagaimana? Tidak sulit kan? Mari belajar Membuat laporan Kepada Ketua PKBM Di tempat Bersama ini saya Jumira Selaku Ketua Rombongan Melati Melaporkan Sehubungan Acara Tepung Tawar Yang Kami Pandu 1 Acara Tepung Tawar Dilaksanakan Pada Hari Minggu Tanggal 22 September 2019 2 Acara Tepung Tawar Yang Kami Pandu Untuk Acara Pernikahan 3 Keluarga Kedua Mempelai Hadir Untuk Mengepung Tawari 4 Acara Tepung Tawar Dihadiri juga Oleh Pak Camat 5 Acara Tepung Tawar Diiringi Marhaban Yang dibawakan oleh Teman-teman Rombongan Melati 6 Selesai Acara Tepung Tawar Teman-teman Teman-teman Rombongan Melati Menyanyikan Beberapa Lagu Kasida 7 Kami mendapat Tawaran Untuk Memandu Acara Tepung Tawar Minggu Depan Di Desa Meriah Demikian Laporan Laporan Saya Sampaikan Sebagai Bahan Informasi Dan Laporan Kami Wassalam Tulislah Laporan Dari Kegiatan Tepung Tawar Yang Pernah Anda Kunjungi Jika Sudah Selesai Kita Bisa Ke Materi Selanjutnya Mari Menghitung Luas Pada Bangun Datar Satu Menghitung Persegi Dan Persegi Panjang Menghitung Luas Pertama Sekali Kita Harus Melihat Bentuk Yang Akan Diukur Bila Bentuknya Dalam Bentuk Persegi Maka Akan Memudahkan Dalam Menghitung Luasnya Bila Bentuknya Persegi Caranya Dengan Mengalihkan Ukuran Dengan Dua Sisinya Dan Bila Persegi Panjang Dengan Mengalihkan Panjang Dengan Lebarnya Contoh A Hitunglah Luas Persegi Pada Gambar Di Bawah Ini Jawab Luas Gambar Di Atas Adalah 8 cm Dikali 8 cm Sama Dengan 64 cm Kuadrat B Hitunglah Luas Persegi Panjang Pada Gambar Di Bawah Ini Jawab Luas Gambar Di Atas Adalah 12 cm Dikali 6 cm Sama Dengan 72 cm Kuadrat C Hitunglah Luas Segi Banyak Pada Gambar Di Bawah Ini Jawab Luas Gambar Satu Di Atas Adalah 14 cm Dikali 8 cm Sama Dengan 112 cm Kuadrat Luas Gambar Kedua Di Atas Adalah 7 cm Dikali 6 cm Sama Dengan 42 cm Kuadrat Jadi Luas Gambar Di Atas 112 cm Kuadrat Ditambah 42 cm Kuadrat Sama Dengan 154 cm Kuadrat Mari Menghitung Luas Lingkaran P Sama Dengan Pusat Lingkaran AB Sama Dengan Garis Tengah Atau Diameter Atau D PC PB Atau PA Sama Dengan Jari-jari Atau Radius Atau R Diameter Lingkaran Sama Dengan Dua Kali Jari-jari D Sama Dengan Dua Kali R R Sama Dengan Satu Per D D Kali D N Sama Dengan 22 Per 7 Atau Sama Dengan 3,14 Contoh A Tentukan Luas Lingkaran Di Bawah Ini Penyelesaian L Sama Dengan N Dikali R Pangkat 2 3,14 Dikali 6 cm Pangkat 2 3,14 Dikali 36 cm Pangkat 2 Sama Dengan 113,04 cm Pangkat 2 D Hitung Luas Lingkaran Dengan Panjang Jari-jari 9 cm Penyelesaian L Sama Dengan N Dikali R Pangkat 2 3,14 Dikali 9 cm Pangkat 2 3,14 Dikali 81 cm Pangkat 2 Sama Dengan 254,34 cm Pangkat 2 Menghitung Luas Segitiga Untuk Menghitung Luas Segitiga Digunakan Rumus 1 Per 2 Dikali Alas Dikali Tinggi Contoh Diketahui Tinggi Segitiga 4 cm Dan Alas 2 cm Berapa Luas Segitiga Penyelesaian L Sama Dengan 1 Per 2 Dikali Alas Dikali Tinggi 1 Per 2 Dikali 2 cm Dikali 4 cm 1 Per 2 Dikali 8 cm Kuadrat Sama Dengan 4 cm Kuadrat Mari Mengenal Bangun Ruang Bangun Ruang Merupakan Bangun Matematika Yang Mempunyai Volume Ataupun Sisi Yang Juga Sering Disebut Dengan Bangun Tiga Dimensi Karena Bangun Ruang Memiliki Tiga Buah Komponen Utama Yakni Mempunyai Sisi Titik Sudut Dan Kemudian Rusuk Sisi Adalah Bidang Yang Terdapat Pada Bangun Ruang Yang Menjadi Batas Di Antara Bangun Ruang Dengan Ruangan Yang Terdapat Di Sekitarnya Sementara Rusuk Merupakan Pertemuan Dua Sisi Yang Merupakan Ruas Garis Yang Terdapat Pada Bangun Ruang Dan Titik Sudut Adalah Titik Hasil Dari Pertemuan Rusuk Yang Berjumlah Tiga Atau Lebih Satu Balok Berikut Ini Adalah Rumus Rumus Luas Permukaan Balok L Sama Dengan 2 P Dikali L Ditambah P Dikali T Ditambah L Dikali T Rumus Volume Balok V Sama Dengan P Dikali L Dikali T Keliling Balok K Sama Dengan 4 P Ditambah L Ditambah T Contoh Panjang Panjang Balok 10 cm Lebar Balok 6 cm Dan Tinggi Balok 4 cm Hitunglah Luas Permukaan Balok Penyelesaian L L Sama Dengan 2 P Dikali L Ditambah P Dikali T Ditambah L Dikali T 2 10 cm Dikali 6 cm Ditambah 10 cm Dikali 4 cm Ditambah 6 cm Dikali 4 cm 2 60 cm Ditambah 40 cm Ditambah 24 cm 2 124 cm Sama Dengan 248 cm Kuadrat 6 cm Tabung 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 Ziri Di batasi Sisi lengkung Dengan Menggunakan 2 buah Lingkaran Dan Merupakan Bangun Ruang 3 Dimensi Yang Memiliki Tutup Serta alas yang memiliki bentuk lingkaran dengan ukuran yang sama Sementara pada bagian selimutnya mempunyai bentuk persegi panjang Berikut ini rumus tabung Rumus volume tabung V dikali R kuadrat dikali T Rumus luas permukaan tabung 2 dikali VR kuadrat ditambah 2 VR dikali T Contoh Tinggi sebuah tabung 8 cm Jari-jari 2 cm Hitunglah volume tabung Penyelesaian Volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T 3,14 dikali 2 kuadrat dikali 8 Sama dengan 100,48 cm3 3. Limas Bangun ruang yang berikutnya adalah Limas Yang memiliki alas segi Dengan sisi-sisi tegak Yang memiliki bentuk segitiga Dengan satu sisi Dua rusuk Dan satu titik sudut Berikut ini adalah rumusnya Rumus luas limas 1 per 2 dikali A dikali T Rumus permukaan limas Alas ditambah Jumlah seluruh sisi tegak Rumus volume limas V sama dengan V sama dengan 1 per 3 dikali 1 per 2 dikali panjang Dikali lebar Dikali tinggi Contoh Panjang sebuah limas 8 cm Lebar 4 cm Dan tinggi 2 cm Hitunglah volume limas Penyelesaian V sama dengan 1 per 3 dikali 1 per 2 dikali P Dikali L Dikali T 1 per 3 dikali 1 per 2 dikali 8 cm Dikali 4 cm Dikali 3 cm 1 per 3 dikali 1 per 2 dikali 32 cm Dikali 3 cm 1 per 3 dikali 16 cm Dikali 3 cm Sama dengan 16 cm Kubik Apakah sudah bisa dipahami Kita lanjutkan materinya ya Mari belajar Operasi Bilangan Bulat Pada Operasi Bilangan Bulat Dikenal dengan istilah Dikenal dengan istilah Asosiatif Dalam operasional Jumlah angka di kanan Dan jumlah angka di kiri Harus sama Yang dirumuskan sebagai berikut A ditambah B A ditambah B Ditambah C Sama dengan A ditambah B ditambah C Contoh 19 ditambah 12 Sama dengan 31 10 ditambah 15 Ditambah 8 Sama dengan 25 ditambah 8 Sama dengan 33 14 ditambah 21 Ditambah 30 Sama dengan 14 ditambah 51 Sama dengan 65 Asosiatif pada penjumlahan 7 dikali 5 Sama dengan 35 10 dikali 2 Dikali 3 Sama dengan 20 dikali 3 Sama dengan 60 5 dikali 7 dikali 4 Sama dengan 5 dikali 28 Sama dengan 140 Asosiatif Pada Perkalian 20 dibagi 5 Sama dengan 4 60 dibagi 6 Dibagi 2 Sama dengan 10 Dibagi 2 Sama dengan 5 60 dibagi 6 dibagi 2 Sama dengan 60 dibagi 3 Sama dengan 20 Penjumlahan Pada Pembagian 8 dikali 2 Ditambah 23 Sama dengan 16 Ditambah 23 Sama dengan 39 30 dikurang 10 Ditambah 3 dikali 2 Sama dengan 20 Ditambah 6 Sama dengan 26 25 Dibagi 5 Ditambah 4 dikali 7 Sama dengan 5 Ditambah 28 Sama dengan 33 Penjumlahan Campuran 80 Dibagi 20 Dibagi 5 Ditambah 5 Sama dengan 80 Dibagi 4 Ditambah 5 Sama dengan 20 Ditambah 5 Sama dengan 25 Bagaimana Bisa dimengerti Kalau sudah Mengerti Kita ke materi Selanjutnya Mari belajar Membuat Proposal Kepada Kepala Desa Meriah Di Tempat Salam Hormat kami Kelompok Belajar Multi Keaksarakan Kami Berjumlah 15 Orang Kami Sepakat Membentuk Kelompok Pemandu Acara Untuk Budaya Jawa Sumatra Jadi Kami Memerlukan Beberapa Perlengkapan Berikut Kami Sampaikan Beberapa Perlengkapan Beserta Harganya 1 Sound Sound System 1 unit Harga 1 unit 500.000 Rupiah 2 Baju Seragam 15 buah Harga 1 buah 100.000 Rupiah 3 CD Lagu Pengiring 5 buah Harga 1 buah 10.000 Berdasarkan Harga Tersebut Kami Membutuhkan Biaya Sebesar 2 Juta 50 Rupiah Demikian Usulan Kami Sudilah Kiranya Kami Dibantu Terima Kasih Tuliskan Proposal Untuk Kegiatan Tepung Tawar Yang Akan Dilaksanakan Gampang Kan Agar Bisa Lanjut Untuk Ketema Selanjutnya Maka Jawablah Pertanyaan Di Bawah Ini Satu Tuliskan Kembali Tentang Upacara Tepung Tawar Dengan Kata-kata Sendiri Apa Sudah Selesai Mari Melanjut Soal Soal Nomor 2 Beri Tanggapan Tentang Upacara Tepung Tawar Sesuai Dengan Pemahaman Bagaimana Sudah Terjawab Mari Melanjut Soal 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 Nomor 3 Tuliskan Definisi Tepung Tawar Kalau Soal Nomor Tiga Sudah Selesai Maka Kita Lanjut Soal Nomor 4 Tuliskan Tujuan Tepung Tawar Baiklah Baiklah Kalau Soal Nomor 4 Sudah Selesai Lanjut Soal Nomor 5 Tuliskan Bahan-Bahan Yang Diperlukan Untuk Upacara Tepung Tawar Sudah Tertulis Tekstnya Mari Lanjut Soal Berikut Nomor 6 Tuliskan Makna Yang Terkandung Di Setiap Bahan-Bahan Tepung Tawar Jangan Ragu Menjawab Kita Lanjut Ke Soal Nomor 7 Tuliskan Tekst Untuk Mempromosikan Tepung Tawar Yang Akan Dituangkan Dalam Bentuk Brosur Apa Sudah Selesai Mari Melanjut Ke Soal Nomor 8 8 Urutkan Orang-orang Yang Akan Menepung Tawari Bagaimana Sudah Terjawab Mari Melanjut Ke Soal Nomor 9 Buatlah Ringkasan Minimal 7 Kalimat Proses Tepung Tawar Kalau Soal Nomor 9 Sudah Selesai Maka Kita Lanjut Ke Soal Nomor 10 Buatlah Tekst Narasi Minimal 7 Kalimat Sederhana Dengan Judul Pilih Salah Satu A Beras Kuning B Bedak Dingin C Daun Si Dingin Dingin Baiklah Kalau Soal Nomor 10 Sudah Selesai Lanjut Ke Soal Nomor 11 11 Membuat Laporan Tentang Tepung Tawar Yang Telah Dilaksanakan Minimal Dalam 7 Kalimat Jangan Ragu Menjawab Kita Lanjut Ke Soal Nomor 12 12 Penjumlahan Dan Pengurangan Pecahan A 1 1 3 Ditambah 2 Per 6 Sama Dengan B 1 5 Ditambah 1 2 Dikurang 2 5 Sama Dengan C 2 4 Dikurang 1 6 Sama Dengan D 1 1 7 Ditambah 1 2 Dikurang 1 4 Sama Dengan E 2 4 Ditambah 1 6 Dikurang 1 8 Sama Dengan Apa Sudah Selesai? Mari Melanjut Ke Soal Nomor 13 Mengubah Pecahan Sederhana Ke Bentuk Desimal Dan Persen Contoh 1 2 Sama Dengan 0,5 Sama Dengan 50% A 1 4 Sama Dengan Berapa Persen B 3 4 Sama Dengan Berapa Persen C 1 5 Sama Dengan Berapa Persen D 2 2 5 Sama Dengan Berapa Persen Bagaimana Sudah Terjawab Mari Melanjut Ke Soal Nomor 14 14 Data Hasil Pembelian Bahan-Bahan Untuk Upacara Tepung Tawar A Beras Putih 9.000 B Beras Kuning 8.000 C Berti 4.000 D Bunga Rampai 5.500 E Tepung Beras Atau Bedak Dingin 3.500 F Daun Sidingin Dingin 2.000 Rupiah Buatlah Tabel Dari Data Di Atas Dan Hitung Jumlah Keseluruhan Kalau Soal Nomor 14 Sudah Selesai Maka Kita Lanjut Ke Soal Nomor 15 15 Hitunglah Operasi Bilangan Berikut Berikan Langkah Jawabat 1 per 2 Dikali 120 Ditambah 1 per 3 Dikali 120 Dikurang 30,5 Sama Dengan Baiklah Kalau Soal Nomor 15 Sudah Selesai Lanjut Ke Soal Nomor 16 Tuliskan Langkah Penjumlahan 12 Ditambah 23 Dikali 43 Ditambah 13 Sama Dengan Jangan Ragu Menjawab Kita Lanjut Ke Soal Nomor 17 Tuliskan Langkah Penjumlahan 66 Ditambah 22 Dibagi 4 Sama Dengan Apa Sudah Selesai Mari Melanjut Ke Soal Nomor 18 18 Permukaan Meja Untuk Meletakkan Bahan-Bahan Kepung Tawar Memiliki Sisi Yang Berhadapan Sama Panjang Permukaan Meja Tersebut Berbentuk Bagaimana Sudah Terjawab Mari Melanjut Ke Soal Nomor 19 19 Gambar Di Bawah Ini Terdiri Dari Dua Bangun Datar Bangun Datar Tersebut Adalah A Segi Tiga Dan Persegi B Persegi Dan Persegi Panjang C Persegi Dan Persegi D Segi Tiga Dan Persegi Panjang Jangan Ragu Menjawab Kita Lanjut Ke Soal Terakhir Nomor 20 20 Selesaikan Soal Cerita Berikut Ini Berikan Langkah Jawaban A Dinda Pergi Ke Pasar Pukul 7 30 Untuk Membeli Bunga Rampai Tiba Kembali Di Rumah Pukul 9 45 Berapa Jam Dinda Belanja Di Pasar B Mirna Berjalan Ke Arah Timur Sejauh 310 Meter Ini Mengikuti Dan Berjalan Sejauh 320 Meter Berapa Sentimeter Selisih Perjalanan Mereka C Ibu Membeli Tepung Beras 500 Gram Bunga Rampai 750 Gram Berapa Kilogram Berat Keseluruhan Jumlah Bahan-Bahan Tersebut Setelah Jawaban Selesai Maka Foto Jawaban Tersebut Dan Kirim Kependidik Atau Tutor Dan Narasumber Melalui WA Atau Email Setelah Itu Tunggu Hasilnya Dengarkan Petunjuk Berikutnya Dari Pendidik Lalu Lakukanlah Sesuai Yang Ditugaskannya Sukses Buat Anda Maju Anda Maju Kita Semua Maju Indonesia Terima Tengah Minha Minha